Hai semua jadi kali ini aku mau review cushion dari something dan juga ebrownya aku beli ini di shopee nanti aku cantumin linknya di deskripsi box ini setnya set biju ini packagingnya dia kotak terus warnanya ungu-ungu ke abu-abuan ini di depannya ada tulisan S terus ada mereknya something something gitu aku suka sih sama packagingnya karena kelihatan elegan dan juga simple dibawa kemana-mana karena bentuknya yang kotak gini lebih memudahkan untuk ditaruh ke tas kita buka ini ada magnetnya jadi lebih mudah dibuka atau ditutup karena dia bermagnet ini dalamnya jadi dia bisa dibuka full kayak gini jarang banget ada cushion yang bisa dibuka full kayak gini dan juga disini ada kaca besarnya kita bisa pakai sampai ngacaan gitu jadi simple banget kita nggak perlu bawa kaca lagi atau ngaca-ngaca lagi karena sudah ada kaca di dalam cushion ini dan juga puffnya kotak ini udah kupakai udah kucobain satu atau tiga kali gitu topnya kotak kayak gini terus ada tulisan somethingnya disini kita buka ini jaring gitu bentukannya halatnya gitu menurut aku higienis banget disini jaring supaya cushionnya ini nggak bleber-bleber dan nggak kena udara secara langsung oke kita coba tap tap menurut aku tap satu kali atau dua kali di cushion juga udah bisa pakai ini ke seluruh wajah karena dia nih bisa pakai dengan hemat gitu ya untuk coveragenya sih masih medium nggak full coverage kita pakai dulu ke seluruh wajah selamat menikmati sekarang aku udah pakai ini di seluruh wajah aku menurut aku coveragenya masih medium tapi jujur ini ringan banget dipakainya dan gampang diblendnya wanginya juga aku suka menurut aku ini hasilnya matte tapi ada flowersnya juga jadi muka kita kelihatan glowing ini bisa dilihat di kamera memantulkan cahaya gitu kulit aku juga kelihatan lebih healthy skin kulit aku tipe kulit normal cenderung kombinasi cushion ini juga cocok dipakai semua jenis kulit seperti klaimnya suitable for oily combi acne prone skin oke segitu dulu cushion ini kita review sekarang kita review eyebrownya dari something juga ini kotaknya browis something ini packaging dalamnya jadi ada somethingnya disini ini mereknya ini juga sudah ada spoolie nya dan ujungnya kecil banget begini aku juga beli ini di shopee harganya sekitar Rp50.000 oke kita coba aja langsung oh ya kalian kalau mau ngeluarin ini ujung pensil eyebrownya ini harus sedikit aja soalnya aku nyoba kemarin udah patah sedikit kita pensil abis dulu so jadi aku sudah pakai ebro ini aku juga nambahin blush on disini sedikit menurut aku eyebrow ini gampang digunainnya karena dia pigmented banget, segali dioles langsung keluar warnanya di alis aku, dan aplikator yang kecil kayak gini, gampang banget untuk mengisi ruang-ruang alis di alis kita yang kosong dan bikin serat-serat alis tapi kita harus hati-hati banget karena ini creamy, jadi dia gampang patah, memang udah dua kali aku pakai ini dan selalu patah ujungnya spoolie-nya menurut aku ini lembut banget, ini bisa dipakai sehari-hari, daily gitu karena warnanya yang natural cocok dipakai untuk pemula juga untuk belajar bikin alis karena dia gampang banget untuk bingkai alis oke segitu dulu review dari aku untuk produk ini kalau ada yang ingin aku reviewin dari brand lokal, kalian bisa tulis di kolom komentar oke sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati